Komisi 6 DPR RI menilai mandeknya perekonomian kawasan ekonomi Batam disebabkan kurangnya koordinasi dari sejumlah kementerian terkait pengelolaan Batam. Untuk itu, DPR RI meminta pemerintah untuk segera memberikan penanganan khusus dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di badan pengusahaan Batam yang tidak kunjung selesai. Anggota Komisi 6 DPR RI Syahrani Matajam menilai menumpuknya permasalahan di BP Batam disebabkan karena kurangnya koordinasi dari sejumlah kementerian dalam pengelolaan kawasan Batam. Untuk itu, Syahrani menyampaikan, Komisi 6 DPR RI akan segera menindaklanjuti permasalahan BP Batam dengan mengundang seluruh stakeholder terkait, agar segera didapatkan solusi terbaik atas jumlah permasalahan BP Batam, baik mengenai masalah regulasi maupun kepemimpinan di BP Batam. Apa benar pelayanan di sana itu tidak sebaik yang diharapkan, ya kan? Terus bagaimana kita memiliki persaing kita kepada negara tetangga di sana? Kenapa kapal di sana lebih banyak yang menyandar di Singapura dan Malaysia? Padahal kita juga punya fasilitas pelabuhan yang baik. Apakah mungkin pelayanan, masalah tadi perizinan, masalah tarif dan sebagainya, itu tidak bisa bersaing gitu. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Taba Iskandar menegaskan, pemerintah pusat harus memandang kawasan Batam akan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya, bukan dengan kota perdagangan lain di Indonesia, sehingga pemerintah dapat membuat perencanaan besar mengenai kawasan Batam. Taba meminta pemerintah, pusat, dan DPR RI untuk menyusun regulasi khusus kawasan Batam. Tidak hanya dengan mengganti kepengurusan Dewan Kawasan BP Batam tanpa mengganti peraturan yang mengikat seperti yang selama ini dilakukan. Ini yang tidak pernah diselesaikan, yang ada dipoles-poles, ini yang terjadi. Tahu-tahu diganti Dewan Kawasannya, diganti tujuh orangnya, tapi peraturannya tidak diganti. Maka tujuh orang yang baru ini gamang menjalankan tugas di satu sisi dia harus menata dengan baik, di sisi lain tidak didukung oleh peraturan yang baik. Ayu dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.